Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita disini ingin memperkenalkan budaya Jakarta Yaitu sering kita ketahui budaya Betawi Saat ini kita berada di Museum Betawi Yang berlokasi di Seto Babakan di Jakarta Selatan Biar kita lebih tahu selanjutnya Kita lihat di dalam, kita lihat bareng-bareng yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Santa Seviani disini akan menjelaskan tentang budaya Apa sih budaya itu? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang Dan dimiliki oleh sekolompok orang Budaya akan diwariskan kepada generasi selanjutnya Selain itu juga budaya merupakan pola hidup secara menyeluruh Arti kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang mengarahkan pada pola pikir manusia Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budaya Betawi Kebanyakan mayoritas Betawi yang tinggal di daerah ibu kota Jakarta Dan memiliki ciri khas bahasa dari Sunda, Jawa, Bugis, Bali, dan India Mungkin cukup sekian dari saya Kurang lebihnya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berarti ada dua orang Keluar ini merupakan senjata yang biasa juga oleh orang-orang betala Nah, keluar ini ada dua Ada kolok kogorongan Ada kolok sarenan Nah, kolok kogorongan ini biasanya yang Buat manen-manen Sarenan Ini betanya buah Berubah Ini salah satunya aksesoris Aksesoris adat pecawi Itu aja sih dari kita Terima kasih Oke guys Sekarang kita berada di salah satu pakaian pengantin dari adat pekawi Bisa kita lihat disini Ternyata Pakaian dari pengantin adat pekawi itu Ada berbagai macam budaya yang ada di dalam sini Ternyata ada perbagian dari budaya mayu, tiang hau, dan arah Jadi kita bisa lihat untuk pengantin pria disini Kepas sekali dengan kepengdayaan arah Maka itu, pakaian dari pengantin pria ini disebut dengan dananan cari haju Selanjutnya kita bisa lihat Berbeda dengan baju pengantin ini Baju pengantin wanita ini lebih menopang dari kebudayaan tiang hau Maka itu, nama dari baju pengantin wanita itu disebut dengan dananan cari noni Selanjutnya pakaiannya akan dijelaskan oleh sawah, silakan Nah, seperti ini saya akan menjelaskan pakaian adat pekawi Pakaian ini biasanya dikenakan dalam kontes Abang None Jakarta Secara keseluruhan, pakaian ini dicocokkan dengan luansa bali udama Yang dikenakan oleh peserta laki-laki atau si abang Dimulai dari selendang sinone yang dijadikan kerudung Dengan filosofi yang disampirkan ke pundak sebelah kiri Sebagai bentuk menghilangkan sikap sombong dan sikap kerempuan Dan mulia jiwanya Oke guys, sekarang kita berlanjut ke keserahan dan roti buaya di Tawi Coba bisa dilihat di sini Di sini ada roti buaya yang biasa pengantin pria memberikan roti tersebut kepada pengantin wanita Biasanya roti buaya ini identik berpasangan Biasanya roti itu yang ini laki-laki dan yang satu lagi perempuan Nah, mungkin penyembahasan saya singkat Namun bisa dipahami sama teman-teman semua Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Yang akan dibawakan oleh teman saya Oke guys, disini kita akan menjelaskan keserahan Yang biasa dibawa oleh pengantin pria ketika datang ke tempat mempelai wanita Disini tuh ada berbagai macam Salah satu-satunya yang paling utama adalah mas Kawin Mas Kawin bisa ada mas, uang tunai Juga ada anak nanti, ada tas, ada sepatu, dan lain sebagainya Biasanya keserahan ini dibawanya sama mempelai pria Mereka menung-menung datang ke tempat mempelai wanita dengan keluarganya Lalu memberikan keserahan tersebut sebelum adanya acara akar Jadi seperti itu, penyembahasan dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hai guys Disini kita akan menjelaskan tentang Batik Betawi Batik Betawi ini adalah kerajaan masyarakat Jakarta Pada abad ke-19, Batik Betawi ini dibuat Dan motif-motif Batik Betawi itu ada banyak Yang pertama ada motif honda-honda kata di Tanjiro Terus ada motif bangunan, ada motif musa kelapa Baris dan ada motif rasa mala dan lainnya Terima kasih 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 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman disini kita mau memperkenalkan jenis-jenis makanan atau memperkenalkan budaya dari Jakarta nah disini ada jenis makanan ada apa aja ada tujuh macam makanan khas betawi ada tujuh makanan yang pertama dari yang depan dulu yang ini ada serta betawi nah yang saya pegang disini ada kerak telur ini oke goreng ini biar potong dan es 2 selenggang maya disini juga ada kue khas betawi yaitu kue rangi disini ada dodol 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 biasanya mungkin teman-teman disini gak asing lah sama makanan-makanan asing betawi ya nah disini kita mengambil budaya dari khas makanan daerah Jakarta atau adat betawi baik setelah tadi kita melihat berbagai macam budaya betawi mulai dari pakaiannya senjata yang digunakan alat musik batikas betawi dan lain-lainnya di dalam museum betawi terakhir sekarang kita berada di luar museum betawi tersebut terdapat banyak sekali pedagang-pedagang yang menjual makanan-makanan khas betawi disana kita juga bisa melihat langsung proses pembuatan dari makanan tersebut berbelian bareng ganda jatuh pulangnya membeli good time jatuh terima kasih atas perhatian anda jatuh see you next time and goodbye bye 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 Terima kasih.